Laksamana Malahayati Laksamana Malahayati adalah penjajah yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan memulai perdagangan rempah untuk Belanda. Malahayati pula yang menggagas dibangunnya Benteng Inong Balai di Krueng Raya, Aceh Besar. Tidak hanya sebagai pusat pertahanan, benteng tersebut juga menjadi tempat tinggal pasukan Malahayati. Marie Van Zegelen dalam Out Glory menulis, Sultan Almukamil dari Kesultanan Aceh mengangkat Malahayati sebagai Laksamana. Sultan Almukamil juga menjadikannya pemimpin pasukan, memimpin 2.000 tentara. Pada 1599, Malahayati memimpin 2.000 tentara Inong Balai. Para prajurit pasukan adalah janda-janda yang tengah berduka. Mereka kehilangan para suami yang gugur di medan perang. Para ibu yang tinggal di desa-desa dilatih berperang oleh Malahayati. Di bawah kendali Malahayati, maritim Aceh menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Akibatnya, kapal-kapal dari Belanda, Inggris, dan Portugis saat itu selalu gagal menguasai Selat Malaka. Atas jasa besarnya, pemerintah pada 2017 menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Nama Malahayati saat ini juga dijadikan nama jalan, pelabuhan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan nama kapal perang, yakni KRI Malahayati. Lukisannya pun diabadikan di Museum Kapal Selam, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!